Puluhan santri dan santriwati dari berbagai daerah yang akan menempuh pendidikan pondok kesantren di Surabaya maupun di luar Surabaya menjalani tes usap atau swab PCR di Puskesmas Rangkah Surabaya, Jawa Timur. Pelaksana tugas PLT Kepala Puskesmas Rangkah, Dwi Astuti Setiorini pada Senin 24 Mei mengungkapkan swab PCR gratis tersebut untuk mendeteksi dan mengantisipasi penularan COVID-19 di lingkungan pondok kesantren. Selain para santri dan santriwati, Puskesmas juga menerima layanan tes swab PCR gratis bagi warga Surabaya yang baru saja berpergian. Hari ini kami melakukan swab sekitar 90-an santri. Dan beberapa paket yang juga ada yang merintah kota juga memberitahukan bahwa santri-santri atau yang berasal dari kota Surabaya untuk kembali ke pondok kesantrennya, itu pun bisa dilakukan swab di Puskesmas secara gratis. Hasil dari tes swab PCR ini nantinya dapat diketahui dalam satu hari dan akan langsung diinformasikan ke masing-masing santri. Apabila nantinya santri dan santriwati dinyatakan positif COVID-19, akan menjalani isolasi di Hotel Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Didi Suhartono, Kantor Berita Antara, Muwartakan. Terima kasih telah menonton!